Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya Apa doanya yang syari'i kalau kita baru pakai motor baru Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan Apa amalannya Pak Ustadz? Terima kasih Wassalamualaikum, silakan Ustadz Taib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Taib, pendengar kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada Dan memang kita dianjurkan untuk bersyukur atas semua nikmat Allah s.w.t. Ya terutama yang ditanyakan di sini adalah berupa kendaraan baru. Baik itu sepeda, sepeda motor, mobil, atau kendaraan lainnya ya. Dan begitu pula kita dianjurkan untuk membaca doa ketiga memang pertama kali memegang kendaraan baru tersebut. Ya ada anjuran ini dijelaskan dalam hadith yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira majubila alaihi wa a'udzubika min syarihi wa syarih majubila alaihi Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya Maksudnya kebaikan kendaraan ini dan kebaikan sifat yang dimilikinya Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan kendaraan ini dan keburukan sifat yang dimilikinya Nah dengan membaca doa ini kita harap kendaraan baru yang kita miliki itu membawa kemaslahatan, membawa keberkahan, mudah dikendalikan, membawa keselamatan baik untuk pengemudinya ataupun untuk penumpangnya Jadi memang ada doa yang dianjurkan ketika kita memiliki kendaraan baru Nah kalau muslimin yang berbahagia bagian dari bentuk syukur itu adalah kita berusaha menghiasi diri dengan aturan syarih Ketika kita memiliki kendaraan baru, ketika Allah anugerahkan nikmat berupa kendaraan misalnya Maka diantara sunnah yang bisa dilakukan ketika memiliki kendaraan yang pertama adalah doa Ya doa ketika baru membeli kendaraan Seperti tadi doanya Kemudian yang kedua adalah mendoakan keberkahan Jangan lupa memohon keberkahan kepada Allah SWT untuk nikmat yang Allah berikan Tadi berupa kendaraan Rasulullah SAW mengingatkan tentang hal ini Apabila kalian membeli untak Karena kendaraan zaman dulu untak ya Maka peganglah punuknya dan doakan keberkahan untuknya Itu yang kedua Memohon keberkahan kepada Allah SWT untuk kendaraan kita Yang ketiga adalah Jangan lupa untuk sodakoh Sodakoh ini dianjurkan setiap waktu Namun terkadang ada kondisi tertentu yang memotivasi kita untuk segera bersodakoh Berinfak Di antaranya adalah ketika Allah memberikan kenikmatan pada kita Terlebih kenikmatan itu bisa disaksikan atau dilihat oleh orang lain Karena setan menggelayuti setiap relung pikiran manusia Mudah bagi setan untuk menghembuskan asap kedengkian pada orang lain Yang orang lain itu melihat kenikmatan yang Allah berikan pada kita Maka redam motivasi dari setan itu dengan sedekah kita atau hadiah kita Rasulullah SAW kan pernah mengingatkan Kemudian selanjutnya amalan yang bisa dilakukan ketika memilih kekendaraan baru adalah Berusaha menggunakan nikmat kendaraan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT Atau paling tidak jangan sampai lah ya Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini digunakan untuk maksiat Jangan sampai lupa memberi manfaat pada orang lain dengan kendaraan yang kita punya Semua ini adalah bagian yang tadi disebutkan tadi ini adalah bagian dari makna syukur kepada Allah SWT Dan Allah akan janji Ingatlah ketika Allah SWT mengumumkan kepada kalian Sesungguhnya jika kalian benar-benar bersyukur Pasti kami akan benar-benar menambah nikmat kepada kalian Dan jangan lupa ketika kita punya kendaraan Untuk membaca doa setiap kali naik kendaraan Untuk sebuah perjalanan Rasul SAW ketika beliau naik untanya Beliau mengucapkan Berdikir Berdikir dengan ini Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini Menguasainya dan hanya kepadamulah kami akan kembali Wallahu'alam